selamat menikmati ada kejadian baru saja gua alami, baru saja gua alami, karena ada kejadian ini jadi gua bikinkan video padahal gua gak ada mau bikin video ya, tapi karena ada ini kayaknya ini enak diceritakan karena gua yang menimpanya langsung so jadi tadi gua kan hari ini libur, karena kemarin gua habis vaksin, gua libur dan sendiri di rumah dan sore, gua pergi siang, gua pergi jumatan bulan jumatan, gua belanja gua nyampe rumah sore kan kalian tau gak, di depan rumah gua ini ada taman kecil kan, mungkin di yang sudah liat video gua tau kan ada taman kecil disitu, jadi ada anak bocah dua orang cewek nih, loli ini nah loli ini sering main di taman ini ya dia sering balik-balik disini, gua sering liat kan sama Yusuf main kan nah tadi, pulang naik mobil gua kayak, kan gua masuk kan ngatrep gua ini sih kan ada dia, naik Goy Ayunan gua liat gua, gua liat dia gua saksikan salam halo, gua bilang kan biasa konnichiwa dia ngeliatin terus gua kan wah, gua kan habis itu gua langsung masukin mobil teriak parkir gua keluar dari mobil gua jalan lagi diliatin lagi gua gua bilang gini gua aishatsu lah istilahnya hormat lah karena gak ada pikiran gua buruk atau apalah something gitu akhirnya gua masuk rumah gua naik kan gua liat dia lagi kan ya gak ada rasa curiga karena gimana ya karena rumah gua disini rumah gua ini taman ini kecuali gua entah orang mana rumah bukan disini terus gua gitu-gituin orang dan itu biasa menurut kita ya salam selamat siang ya gua masuk rumah akhirnya bunyi bel tadi abis lagi makan gua habis masak gua bikin sambal terasi bau pokoknya kamar gua enak lagi dengeri cerama Ustaz Hadidayat kan gua liat polisi siapa? kok ada polisi nih? gua ada apa? istri gua nabrak orang istri gua atau gua nabrak orang tadi gua pikiran gua entah kemana-mana ya gak ada pikiran gua macam-macam masa bocah akhirnya gua keluar gua gak mau buka sebenernya gua takut ada apa-apa tunggu istri gua pulang aja yaudah gua buka aja akhirnya gua buka ter halo ada apa? gua bilang yang pertemuan pertama yang pertemuan pertama ini gua gak record ya lupa gua record dengan saudara ini ya oh iya gua bilang ini ada apa? kok tungguin ada polisi datang oh iya tadi tadi ano ada liat anak kecil ya langsung gua buka masa? itu gua bilang ada anak kecil di depan tadi liat? iya gua bilang tadi lambain tangan ya katanya iya gua bilang iya gua lambain tangan gua bilang konnichiwa gua bilang habis itu gua masuk langsung dia minta maaf gini-gini polisinya ini masih wakil gua usai maseng ini selesai gitu katanya kenapa gua bilang itu karena dia gak tau akhirnya apa dia lapor ke kita ke polisi katanya ada orang yang gak dikenal gini-gini dia takut gini-gini gua kaget eh gua bilang sama polisi itu gua cuman gini doang gua cuman ngasih salam selamat siang udah habis itu gua masuk lagian rumah gua disini dia tau anak itu tau rumah gua disini gua tiap hari ketemu dia gua bilang so des nih katanya iya memang begitu disini agak sedikit kibisi ya karena kita tau kan sekarang akhir-akhir ini mungkin kamu juga sering liat di TV sedang kasus menculikan anak kasus pembunuhan anak dan macem-macem gini-gini katanya oh iya iya gua bilang sorry dake gua bilang oh iya gua bilang gini bener-bener berbeda budaya kita ya gua bilang gua di Indonesia gua itu orang Indonesia ya gua bilang gua bukan orang Jepang jadi gua sama orang manapun di negara gua atau disini pun gua selalu memberi salah sama orang gua kenapa ya memang karena gua di Jepang gua salah gua salah begitu dan itu juga bocah gua bilang iya maaf sebenarnya saya juga malas ngurus kasus-kasus kayak gini kata pak polisnya saya juga berpikir masa cuma gitu-gitu doang lapor polisi kata polisinya ini terus saya juga enak sama kamu katanya hal seperti ini sampai begini-gini tapi karena saya menjalankan tugas begini-gini kata pak iya iya gua ngerti gua ngerti ini tugas kerjaan katanya kata gua maka dari gitu nanti hati lebih hati-hati ya jangan iya gua gak kangen padahal gua ya bocah-bocah di taman sana itu yang cocok gua sering main bola sama mereka gua bilang gua gini biasa doang kok gua bilang iya mungkin ini benar-benar selesai kata polisnya oh iya oke oke kalau gitu minta KTP ribet ya kasih KTP foto ya foto ya maafin ya gini-gini lain kali iya ya gua gak tau gua gak tau gua tinggal sendiri disini istri gua lagi kerja anak gua ada disini gua udah 2 tahun nih kali rumah gua ini ya oh iya ya pergi dia lanjut makan gua set dateng lagi dia polisi nah kalau yang ini gua rekam ini rekamannya set ko Suri hai hai tai hai Kira, pertama, yang dihalau, kalau kita lihat우리 saya memenangkan ke atas yang saya lestari, saya tidak harus memperkenalkan apa yang כfoto, Jangan kusepe. Kita lihatnya, jadi saya akan melihatnya mengatakan apa yang Anda di sini, tapi saya melihatnya mengatakan apa yang terutamanya. Saya membacanya beratnya dengan saya, saya memenuhi yang akan melihatnya, dan saya akan melihatnya dengan apa yang terdapatkannya. Tidakaranya mengenai apa yang telah mencukup? jadi bahan jd karena apokpmungu g Seong jd sila gana ada yang terakhir yukuri dili seong jdp seong jdp seong jdp 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 kamu sądra di di sini di sini jdp di sini Terima kasih telah menonton. 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 mertanlah di Jepang itu men, kecuali yang di kampung ya, kalau di sini itu kayak di BTN perumahannya, dah bosan banget kita ucap salam, dilaporin polisi, apalagi gue bilang, oh kamu, oh lu lu lu, awas dia, awas dia, gue gini-gini dong, bisa di penjara gue salah men, masih bingung aja gue sama ini, tapi tenang, pasti ada yang berkomen, lu itu kan di negara orang, lu harus junjung budaya di sana, betul, betul banget itu men tapi, selama kita tidak ada niat buruk terhadap orang lain, sekedar memberi salam, kita memang di negara orang lain, tapi kita itu tetap menjunjung kebaikan, gak usah macem-macem di sini bertegur sapa, salam, itu biasa, bukan di mana-mana pun juga biasa, tapi di sini mungkung-mungkung lagi atas itu salah satu mempererat hubungan kita antar sesama sosial, itu kenapa orang Jepang itu dingin sama tetangganya, dingin, diem, gak tau bunuh diri tetangganya udah mati sebulan, gak tau, kebakaran, telefon polisi, ada maling, telpon polisi, ada gempa, polisi, gak ada tau sebelah-sebelah ini bodoh amat sama tetangganya gini kita geduk-duk di sini, yang di bawah ribut, telpon polisi mungkin kalau ukuran orang, orang di, kalau gue udah tau kan, di sini budayanya sedikit-sedikit mungkin kalian yang mau datang ke Jepang, menemukan hal seperti ini, jangan kaget nanti kalau kalian ke sini, tiba-tiba kalian kan masih budaya di Indonesia kan, baru, nah pernah ke Jepang, tiba-tiba ke sini ngasih kalian bawa budaya di Jepang, tiba-tiba kalian sama bocil-bocil, atau ayo, kayak gini-gini itu ya, hati-hati aja, jangan sampai seperti tadi, apalagi kalian kalau tidak bisa bahasa Jepang, nanti susah-susah nanti di pelintir-pelintir juga, nanti bahasanya untung saja, gue beristrikan orang Jepang, jadi gue ada power, gue resmi ada KTP gue tadi seandainya gue ilegal, dan kejadian seperti ini, dia lihat mana KTPmu gak ada, gue bilang lu, kok tinggal di sini, visa gak ada, wah langsung gue dibungkus pulang dan satu lagi, jangan pernah berniat buruk karena gue tidak ada niat buruk sedikit pun, jadi gue santai menghadapi Pak Polisi gue mau dihadapi sama siapa Pak Pol gini-gini, kalau kita merasa tidak ada niat buruk atau apa santai saja jawab, nanti dia pun mengerti Polisinya pun tadi minta maaf, minta maaf, minta maaf ya, 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 tapi meskipun ada hal seperti ini, gue tetap akan negara orang gue akan sapa orang-orang, halo selamat siang, gini-gini, karena gue tidak ada niat buruk terima kasih sudah dengar curhatan neo japan hari ini jangan lupa share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 Tuhuh Tuhuh Uuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.